Pasar Gombong di Kabupaten Kebumen terbakar dan melukai dua petugas damkar saat berusaha memadamkan api. Pemadaman terkendala karena sempitnya akses masuk titik-titik api. Si Jagomera membakar ratusan kios dan los Pasar Gombong Kebumen sejak Kamis dini hari. Sejumlah pedagang pasrah karena tak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka. Diperkirakan 675 kios di dalam pasar ludes terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dari berbagai wilayah di Kebumen pun dikerahkan untuk memadamkan api yang terus bergejolak. Hingga pukul 10 pagi api masih belum bisa padam. Dibantu warga, petugas damkar berusaha menerobos titik-titik api yang tersebar di sejumlah area. Sempitnya akses jalan membuat pemadaman terhambat. Bahkan akibat insiden ini dua petugas terluka saat berusaha padamkan api. Pekau Gombong Cuma kita luar yang ringan aja. Ada berapa korban ini? Dua. Dari pos Gombong dan pos Ketanahan. Untuk Tano kenapa itu? Jadi posisi belum siap, air sudah dibuka. Jadi terlempar. Oh terlempar. Dia terlempar. Ya terlempar masuk ke barang api. Ini dari anggota damkar sendiri? Dari anggota damkar, pos Gombong dan pos Ketanahan. Dari anggota damkar, pos Gombong dan pos Ketanahan.